Hai Sobat Kanal, bertemu lagi dengan saya, Hanggoro Tririnonce dari Departemen Patologi Anatomik FK KMK UGM. Dalam episode kedua ini, kita akan mempelajari lebih dalam pemeriksaan histopatologi. Taukah teman-teman bagaimana nasib jaringan setelah diambil melalui tindakan bedah? Jaringan tersebut akan diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan rutin yang dilakukan adalah pemeriksaan histopatologi. Apa itu pemeriksaan histopatologi? Pemeriksaan histopatologi adalah analisis jaringan yang dilakukan di bawah mikroskop untuk mempelajari dan mengevaluasi perubahan struktural, komposisi seluler, dan pola patologis yang terjadi pada sampel jaringan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan baku emas dalam penegakan diagnosis patologi anatomik. Pemeriksaan histopatologi mempunyai peran penting dalam pelayanan pasien, karena dengan pemeriksaan tersebut dokter dapat menegakkan diagnosis, menilai tingkat keparahan penyakit, memahami proses terjadinya penyakit, memilih terapi yang paling tepat, serta memantau respon terhadap pengobatan. Pemeriksaan histopatologi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Secara garis besar, pemeriksaan histopatologi dilakukan melalui tiga fase, yaitu fase preanalitik, fase analitik, dan fase posanalitik. Fase preanalitik memegang peranan hingga 75% dalam keakuratan diagnosis histopatologi. Agar hasil pemeriksaan histopatologi akurat dan dapat dipercaya, fase preanalitik berperan untuk memastikan keutuhan dan integritas sampel, membantu mencegah degradasi dan kontaminasi sampel, serta menjaga kualitas. Fase preanalitik dilakukan di tempat pengambilan spesimen dan merupakan tanggung jawab dokter pengirim sampel dan tim yang mendampingi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam fase preanalitik ini. Yang pertama, dilakukan identifikasi pasien dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan identitas yang dapat membahayakan pasien. Yang kedua, spesimen diberi label agar tidak tertukar dengan spesimen yang lainnya. Yang ketiga, fiksasi. Fiksasi merupakan langkah yang harus dilakukan dengan baik dan menggunakan niat fiksatif yang sesuai agar spesimen dapat dianalisis dengan baik. Tujuan fiksasi adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri, mencegah degradasi, dan kerusakan struktur jaringan, mempertahankan komponen-komponen jaringan, mencegah aktivitas enzimatik, dan mempertahankan bentuk dan isi jaringan mendekati keadaan seperti sebelum difiksasi. Jaringan yang sudah dikeluarkan dari tubuh harus segera masuk ke dalam cairan fiksasi. Waktu fiksasi yang optimal adalah antara 24 sampai 72 jam. Yang keempat, jaringan yang sudah difiksasi kemudian dikirimkan ke laboratorium untuk dianalisis. Pengiriman harus dilengkapi dengan formulir permintaan yang telah diisi dengan lengkap beserta instruksi penanganan dari sejak pengambilan hingga pengiriman sampel. Formuler tersebut berisi permohonan resmi dari tenaga medis, informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien dan keterangan klinis atau diagnosis yang relevan. Sampai di laboratorium, sampel masuk ke fase analitik. Fase ini terdiri dari beberapa tahapan. Spesimen diterima dan diidentifikasi dan didokumentasi. Apabila spesimen tidak langsung dianalisis, spesimen harus disimpan dengan benar sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang tepat, baik suhu maupun cairan fiksasi tertentu. Setelah diidentifikasi ulang dan dideskripsi secara makroskopik, spesimen dipotong sesuai lokasi dan ketebalan yang tepat. Spesimen kemudian diletakkan di dalam kaset dan dilakukan pencatatan. Setelah melalui pemrosesan baik secara manual atau dengan mesin yang meliputi didehidrasi, keliring, dan impregnasi paraffin. Jaringan kemudian diproses menjadi blok paraffin atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai formalin fix paraffin embedded tisu. Blok paraffin dibuat dengan proses embedding di mana spesimen ditanam dengan meletakkan dan memposisikan spesimen dengan benar di dalam paraffin untuk mempresentasikan seluruh potongan yang akan diobservasi di bawah mikroskop. Blok paraffin kemudian dipotong dengan pemotongan kasar atau trimming untuk menghilangkan kelebihan paraffin di atas spesimen dan kemudian dilakukan pemotongan halus atau sectioning menggunakan mikrotum setebal 3 mikron. Ketebalan pemotongan dapat bervariasi tergantung ketentuan di masing-masing organ. Potongan jaringan yang sudah ditempatkan pada objek gelas diwarnai dengan hematoksilin eosin atau HE. Pengecatan HE dilakukan sebagai pengecatan rutin. Cat HE akan memberikan warna merah muda pada sitoplasma dan biru atau ungu pada inti. Setelah fase analitik selesai, dilanjutkan dengan fase post-analitik. Fase ini mencakup rangkaian tahapan yang bertujuan untuk mengevaluasi pewarnaan, menginterpretasi, dan melaporkan hasil. Selain identitas pasien dan data klinis, hal-hal yang harus dicantumkan meliputi hasil pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan mikroskopik, kesimpulan atau interpretasi, kode diagnosis baik topografi maupun morfologi, anjuran, saran, atau catatan, serta nama dan tanda tangan dokter spesialis patologi anatomik yang melakukan pemeriksaan. Gambar ini adalah contoh sediaan dengan pengecatan HE. Tampak jaringan kulit yang terdiri dari epidermis dan dermis. Epidermis terdiri dari stratum corneum, granulosum, spinosum, dan basal, dengan keratinosit bersitoplasma merah muda dan inti yang biru keunguan. Sedangkan dermis tampak disebut sel-sel radang kronis. Itulah tadi rangkaian proses pemeriksaan histopatologi yang dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomik. Terima kasih telah menyaksikan video episode kedua ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman lebih tentang cabang ilmu yang menarik ini. Sampai jumpa pada video episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!